Mengenai pembagian besaran uang yang terima hak dan berpada asis sesuai dengan posisi dan tugasnya yang dibagikan per bulan mulai dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000 sebagai berikut. AF dan RT masing-masing mendapatkan sekitar Rp10.000.000. HK, EAP, DR, SH, AR, HAN masing-masing mendapatkan sejumlah Rp3.000.000 sampai dengan Rp10.000.000. Ini per bulan ya. Kemudian komandan regu dan anggota petugas rutan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000. HK dan kawan-kawan dalam melancarkan aksinya menggunakan beberapa istilah atau password diantaranya banjir dimaknai info sidak. Jadi kalau ada disampaikan banjir, kan ada banjir, oh itu berarti mau ada sidak. Semua yang ada di tahanan itu mengetahui dan itu harus sudah segera membereskan semua yang ada. Misalkan HP, roko dan lain-lain yang tidak diperbolehkan dibereskan. Kalau ada kode banjir. Kemudian kandang burung dan pakan jagung dimaknai sebagai transaksi uang. Jadi pakan burungnya mana? Belum sampai gitu. Belum ada. Oh berarti dia iurannya belum sampai. Belum ada. Kemudian botol dimaknai sebagai handphone dan uang tunai. Misalkan botolnya mana? Nah ini uang tunai. Jadi menggunakan istilah-istilah yang memang itu diciptakan oleh mereka sendiri dan hanya diketahui diantara mereka. Rentang waktu 2019 sampai dengan 2023, besaran jumlah uang yang diterima HK dan kawan-kawan sejumlah 6,3 miliar. Dan masih akan dilakukan penelusuran serta pendalaman kembali untuk aliran uang maupun penggunaannya. Ini baru tahap awal di penyidikannya. Jadi rekan-rekan harap sabar. Kita juga sedang melakukan pendalaman dan juga mengejar kemana uang-uang tersebut mengalir. Tersangka AF dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 Rup-E Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-pindah korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-pindah korupsi, Yonto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 UHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!